Kartu kuning menghadi untuk Sintayong. Tunggungkan oleh Uzbekistan U23, saya mencatat hampir 85 persen daripada duel. Kita mau nyerah atau mau fight back? Mau nyerah atau mau fight back? Ayo, come on! Wasitsen Ninhau viral di Medsos. Timnas Indonesia U23 kalah namun dapat bonus. Media Katar sudah tahu nasib Timnas Indonesia U23. Ayo simak berita Timnas selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia U23 baru saja mengalami kekalahan menghadapi Uzbekistan dalam laga semifinal Piala Asia U23-2024. Berjuang di pertandingan yang begitu sengit dan di tengah keputusan wasit yang kontroversial, Timnas Indonesia U23 harus mengakui kehebatan Uzbekistan dengan kekalahan 2-0. Rupanya media Katar sudah pernah prediksi tentang Timnas Indonesia U23 sebelum menghadapi Uzbekistan di laga semifinal menghadapi Uzbekistan malam tadi. Namun tetap ada harapan bagi Timnas Indonesia U23 untuk meraih juara ketiga sekaligus mendapatkan tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Ya, terlepas dari kontroversi wasit, harus diakui bahwa Uzbekistan memiliki kekuatan yang cukup mengerikan. Dengan kemenangan tadi malam, Uzbekistan memperpanjang rekor belum pernah kebobolan dalam Piala Asia U23-2024 dan bersiap menghadapi Jepang di laga final. Media Katar Tribune sendiri sudah mengingatkan sekaligus memprediksi bahwa Uzbekistan merupakan tim yang kuat bagi Timnas Indonesia U23. Media Katar tersebut mengagumi perjuangan Timnas Indonesia U23 menuju semifinal dengan mengalahkan tim-tim kuat seperti Korea Selatan, Australia, dan juga Jordania. Akan tetapi, lain cerita dengan Uzbekistan yang menurut media Katar merupakan tantangan terbesar bagi Timnas Indonesia U23 di ajang Piala Asia U23-2024. Benar saja, Uzbekistan menjadi tantangan tersulit sekaligus pengubur mimpi Timnas Indonesia U23 untuk bisa mendapatkan gelar juara Piala Asia U23-2024. Media asing menyeroti kekalahan Timnas Indonesia U23 atas Uzbekistan Senin malam tadi. Media Perancis EVP misalnya membuat artikel berjudul Indonesia Wait for Olympic Football Goals on After Uzbekistan The Fat. Disebutkan bagaimana Indonesia tersingkir di Piala Asia U23 setelah kekalahan 2-0 di semifinal dari Uzbekistan. Namun disebut pula bagaimana sebenarnya Timnas Indonesia masih bisa lolos ke Olimpiade Paris. Indonesia tersingkir dari Piala Asia U23 pada hari Senin setelah kekalahan 2-0 di semifinal dari Uzbekistan. Memaksa negara kepulauan itu menunggu kualifikasi ke turnamen sepak bola putra Olimpiade untuk kedua kalinya dalam sejarahnya. Muat laman tersebut. Tim Merah Putih masih bisa lolos ke Olimpiade di Paris jika mereka memenangkan pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Jepang atau Irak akhir pekan ini, tambah media itu. Jika kalah dan finis keempat, mereka harus mengalahkan Guinea di laga playoff Asia Afrika, sebutnya lagi. Tim Nas U23 Indonesia kalah 0-2 dari Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23. Namun beberapa keputusan wasit dianggap merugikan Garuda muda. Emosi pun tak terbendung dan menjadi perbincangan hangat netizen di media sosial X. Usai skor 0 sama di babak pertama, drama makin panas di babak kedua. Warga Indonesia harus kecewa berat karena wasit menganulir gol Muhammad Ferrari di menit ke-61 karena Ramadan Sananta dianggap offside menurut wasit far. Tidak lama kemudian Uzbekistan membobol gawang Indonesia di menit ke-68 lewat kaki husai Norcaf. Lalu, wasit kembali merugikan Indonesia karena pelanggaran riski Ridho diganjar kartu merah di menit ke-84. Berbagai keputusan wasit Shen Yinhao asal Cina mengundang reaksi netizen Indonesia yang meramaikan lini masa X bahkan sampai pagi ini. Tagar Uzbek berada di puncak trending topic pagi ini dengan total mencapai 105 ribu tweetan. Kemudian nama Shen Yinhao, sosok wasit asal Cina menjadi trending topic dengan 17 ribu kali tweet. Timnas Indonesia U23 mendapatkan bonus 23 miliar rupiah dari pengusaha Indonesia setelah tampil impresif di Piala Asia U232024. Lantas, berapa angka yang didapat jika bonus bernilai fantastis itu dibagikan rata ke pemain, pelatih, dan ofisial tim Garuda muda. Performa moncar Timnas Indonesia U23 pada Piala Asia U232024 melecut 23 pengusaha Indonesia menyiapkan bonus mencapai 23 miliar rupiah. Angka itu pun merupakan bonus terbesar yang pernah diterima tim Garuda. Terdapat 23 pengusaha yang menyumbangkan bonus untuk Timnas Indonesia U23 pada acara halal di Halal Kadin Indonesia Komite Tiongkok. Kedua puluh tiga pengusaha tersebut masing-masing menggelontorkan dana 1 miliar rupiah. Nilai tersebut sebagai apresiasi kepada Timnas Indonesia U23 karena mampu melenggang hingga ke semifinal Piala Asia U232024. Pada Piala Asia U232024, Timnas Indonesia U23 diperkuat 23 pemain. Adapun staff pelatih terdiri dari 15 nama, mulai dari pelatih Shin Tae Yong, 4 asisten pelatih, Choi In Chol, Cho Byung Kuk, Nova Arianto, dan Haryanto Prasekyo. Selain itu, ada juga pelatih Kiper Kim Bong Su dan Yo Oja Ho On, pelatih fisik Shin Sanggyu dan Sofi Imam Faizal, analis pertandingan Kim Jong Jin, dokter tim Sharif Alwi dan Ahmad Nizar, fisioterapi Denny Sulton dan Asep Aziz, serta penerjemah Jeong Seokso. Jika ditotal, seluruh personil Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U232024 berjumlah 38 orang. Andai bonus 23 miliar rupiah tersebut dibagi rata, masing-masing anggota mendapatkan 605,2 juta rupiah. Namun, angka tersebut hanyalah sekedar perakiraan. Pembagian besaran sesungguhnya bakal dilakukan oleh internal di Timnas Indonesia U23 dan PSSI. Uzbekistan memastikan melaju ke final sekaligus satu tiket ke Olimpiade Paris 2024. Dilaga puncak Piala Asia U232024, Uzbekistan akan melawan Jepang yang di semifinal mengalahkan Irak 2-0. Sama seperti Uzbekistan, Jepang memastikan mengantongi satu tiket ke Olimpiade. Adapun Indonesia akan bertemu Irak untuk memperebutkan posisi ketiga sekaligus tiket sisa Olimpiade pada Kamis mendatang di Stadion Abdullah bin Khalifadoha, Qatar. Peringkat ketiga Piala Asia U23 juga mendapatkan tiket otomatis ke Olimpiade. Sedangkan tim peringkat empat akan bertanding dengan wakil dari Afrika, Guinea. Alhasil, asa Indonesia untuk mendapatkan tiket Olimpiade masih terbuka. Pelatih Indonesia Shintai yang memberi apresiasi kepada pemain yang telah berusaha keras. Menurutnya, Uzbekistan bermain baik. Sebelum pertandingan dimulai para pemainnya sedikit gugup sehingga berpengaruh ke tim yang tidak bermain baik. Juru taktik asal Korea Selatan memilih fokus meloloskan timnas Indonesia ke Olimpiade Paris 2024. Terpisah, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan dorongan semangat kepada Pratama Arhan dan kawan-kawan. Kita mau nyerah atau mau fight back? Mau nyerah atau mau fight back? Ayo, come on! Erick memotivasi Garuda muda untuk bangkit dan mempersiapkan diri untuk pertandingan perebutan tempat ketiga. Erick menekankan pentingnya tidak putus asa dan mengajak semua pemain untuk terus berjuang. Dia juga menyampaikan bahwa perjuangan tim telah mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat Indonesia, termasuk dukungan langsung dari Presiden Joko Widodo yang turut menyaksikan pertandingan. Saya percaya kalian, kalian bisa. Pamenpora disini, Presiden nonton kalian. Seluruh rakyat Indonesia nonton kalian. Kasih lihat kita bangsa yang kuat. Nggak bisa diintepin. Pelatih timnas Indonesia U23 Shin Taeyong menyebut anak-anak asuhannya sedikit gugup sebelum memulai pertandingan semifinal Piala Asia U23 melawan Uzbekistan tadi malam. Garuda muda pun mesti rela gagal tampil di partai puncak, usai kalah 0-2 dari Uzbekistan. Dua gol yang disarankan Uzbekistan. Pertama-tama saya mengapresiasi usaha bagus dari tim kami. Saya pikir Uzbekistan bermain dengan baik. Ada sesuatu yang saya merasa sedikit menyayangkan, tapi saya tidak mau menyebutkannya disini. Shin Taeyong juga mengungkapkan kondisi anak-anak asuhannya sebelum melakoni pertandingan melawan Uzbekistan. Menurut dia, para pemain timnas Indonesia U23 merasa sedikit gugup jilang laga semifinal tadi. Pertandingan perbutan tempat ketiga Piala Asia U23 melawan Irak akan berlangsung pada Kamis 2 Mei mendatang pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha. Itulah informasi berita timnas Indonesia dari Twiznesia. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Salam Daruda! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!